Ya, David Ozora tak sangka dapat perlakuan khusus saat buka puasa di RS Mayapada. Jonathan Latumahina tampak terharu dengan tindakan yang dilakukan RS Mayapada kepada putranya, David Ozora. Melalui sosial media Twitternya, Jonathan Latumahina membagikan sebuah video yang menunjukkan David Ozora di atas kursi roda. David Ozora baru saja rampung menjalani terapi latihan berjalan, lalu RS Mayapada mengajaknya melakukan hal yang membuat Jonathan Latumahina terharu. Usut punya usut, waktu selesai terapi bersamaan dengan waktu berbuka puasa. Bersama para staf rumah sakit, David Ozora dipersilahkan ikut kegiatan buka bersama. Tidak ada pasien lain di sana, hanya David Ozora. Jonathan Latumahina menyebutkan, RS Mayapada sudah bak rumah bagi David Ozora. Mayapada udah kaya rumah buat David, abis fisioterapi malah diajak buk ber, tulisnya. Pada video yang ia bagikan, terdengar Jonathan Latumahina semeringa atas perlakuan RS Mayapada kepada putranya.